Intro Ya kan, tapi sekarang kita mau ketemuan sama anak Bali lagi Bli, apa kabar Bli? Bli Ada Bli Adisdia, Sawitra Selamat pagi Bli Halo Ya, halo selamat pagi Indi dan Aryo Sudah rapi sekali Bli kenapa sih itu langitnya, kenapa sih bagus banget Kamu edit ya, jujur Gak ada awannya lagi ya Itu filter ya? Ini natural Ini natural lah Aryo Ini natural loh Mau banget Iya, gila kan Sedang menghirup udara yang sama dengan Brigadier Ade loh dia Oh iya Loh kan Tapi kayaknya kalau tadi Brigadier Ade masih terang banget Mungkin ketutup sama awan lah Tapi kalau ini birunya buset Kalau ini, karena Bli Adisdia itu pintar mencari angle yuk Kalau Bli Adisdia mungkin agak sedikit backlight ya Kalau ini tuh langsung kayak cerah terlihat awannya Angelnya bagus, Angel Angelnya ya, Angle-nya bagus Bli, sehat Bli? Sehat, sehat Sehat ini Gimana, gimana Memang cuma cacanya disini ini bukan cerah lagi Tapi sudah terik Oh Sudah terlihat hari ya Bener, bener Karena ini jam 10-an sekarang kan Eh, tapi Bli udah siap hari ini begadang Karena kita gak pernah tau loh Siapa tau nanti malam tiba-tiba ada yang daftar Siap, siap, siap Oke, ini kita mau menginformasikan lagi Saat ini Bli lagi ada di KPU pastinya Apakah kemudian sudah ada lagi pasangan calon yang mendaftar nih untuk pilkada di Bali sana Oke, Indi dan Aryo Dan saat ini kondisi cukup ramai Tadi sekitar pukul 09.00 Wita Waktu Indonesia bagian tengah Pasangan ataupun juga Hiring-hiringan pendukung dari pasangan ini Datang begitu ke sini Untuk memberikan semangat dan juga Calonnya untuk melakukan pendaftaran Jadi kondisi sekarang cukup ramai ini Dan posisi saat ini sedang menunggu proses pendaftaran selesai Dan nantinya akan melakukan konferensi Pets Tepat di belakang saya ini Indi dan Aryo Baik, Bli Untuk siapa saja yang akan mendaftar di hari terakhir ini Apakah memang sudah ada rumornya atau kabarnya Atau mungkin dirimu sudah megang listnya juga Atau bisa jadi nanti tiba-tiba nih ada Pasangan calon yang tidak disangka dan tidak diduga Tiba-tiba mendaftarkan diri Atau sebetulnya semua sekarang sudah diketahui siapanya yang akan daftar Dan bahkan mungkin juga sudah ketahuan Jadwalnya siapa dulu yang akan datang Di jam berapa Oke, Indi Kalau di saat ini atau di pukul 10.00 ini Lewat 5 menit ataupun 10 menit ini Pasangan yang sedang mendaftar Ini adalah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yaitu Bapak Wayan Koster sebagai calon gubernur Dan juga dipasangkan begitu oleh Nyoman Giri Praste yang menjadi wakil gubernurnya Sebagai sedikit informasi juga Indi dan Aryo Kedua pasangan ini ataupun Bapak Koster dan juga Bapak Nyoman Giri Praste ini Memang orang lama di pemerintahan Seperti kita ketahui juga Bapak Wayan Koster ini merupakan mantan gubernur Bali Yaitu di periode 2018 hingga 2023 Dan juga menjabat sebagai ketua DPD PDIP Perjuangan Bali Sedangkan untuk wakil ya Atau Nyoman Giri Praste ini merupakan Bupati Badung Yang masih aktif Yaitu di periode 2015 Hingga 2020 Dan juga 2020 hingga 2025 Dan sedikit juga sebagai informasi Indi dan Aryo Pasangan Koster Giri ini merupakan Pasangan yang diusung oleh Beberapa partai non-parlemen Seperti Anura, Perindo, PKB, PBB P3, Partai Buuru, Partai Umat, dan Partai Gulora Dan untuk Jadi untuk pasangan ini Tadi mulai mendaftar pertama kali Yaitu pukul 09.00 Pas Waktu Indonesia bagian tengah Mereka datang begitu mendaftar Dan nantinya di siang hari Di pukul 12.00 Yaitu pasangan kedua Yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Kim Plus Yaitu beberapa partainya Adalah Gerindra Kemudian juga Demokrat, Partai Golkar Nasdem PSI Dan pasangannya Untuk pasangan kedua Nanti pukul jam 12.00 Ini yaitu Degajah Atau Madi Muliawan Arya Sebagai calon gubernurnya Dan dipasangkan dengan Pas Atau Putu Agus Suratnyana Dan Indi Dan juga Aryo Ini juga orang-orang Yang sudah lama begitu Di pemerintahan di Bali Seperti Madi Muliawan Arya ini Mantan ketua Atau Maksud saya Mantan Wakil ketua DPRD Kota Denpasar Di periode sebelumnya Dan juga Dia menjabat sebagai Ketua DPRD Gerindra Bali Dan juga Dipasangkan oleh Putu Agus Suratnyana Yang Ini merupakan Mantan Begitu ya Mantan Gubernur Atau Bupati Dua periode Di Guleleng Jadi Pukul 12.00 Nanti Pasangan ini Akan mendaftar Dan Yang untuk yang saat ini Ini adalah pasangan Calon Dari PDP Perjuangan Yaitu Bapak Wayan Toster Dan juga Bapak Nyoman Kiri Praster Indi dan Aryo Jadi bisa dibilang Dua Cagup Cawagup ini Bukan orang sembarangan Sudah Malang melintang Di Bali Baratnya Dan tentunya Sudah banyak Diklalai publik Berarti In total Akan ada Berapa banyak Pasangan Calon Gubernur Dan juga Cawagup Yang akan Mendaftar Di Bali Sendiri Untuk sementara Ini dari Data yang Didapat Dari Pendaftaran Yang sudah Masuk Di KPU Memang Dua Pasangan Dua paket Pasangan Yaitu Bapak Wayan Foster Dan Nyoman Kiri Praster Yang diusung oleh TPP Perjuangan Dan kemudian Ada Made Mulyawan Arisia Atau lebih Dikenal Tiga aja Dan dipasangkan oleh Pas atau Putu Agus Ranyane Yang diusung oleh Kim Plus Jadi Masih terdaftar Di sini Dua Mungkin Juga dua ini Nanti sampai Malam Soalnya Kalau kita lihat Di sini Arah dukungan Dari Kim Itu sebenarnya Cukup berbeda Untuk pemilihan Wali kota Di Denpasar Begitu ya Ternyata Kimnya Pecah tuh Lihat-lihat ya Betul Betul Pecah Aryo Memang Untuk di Untuk di Pilkada sendiri Atau di Pemilihan Wali kota Itu memang Di Kim Di Koalisi Di Koalisi Indonesia Maju Ini terpecah Kurang lebih Ini bakal seru Pokoknya nanti Di Bali Tapi silahkan Untuk Keluarga Bali Sekarang sudah mulai Bisa melihat Kemana Arah yang akan Dituju Untuk dipilih Sebelum nanti Penetapan di bulan September Dan juga pencoblosan Di bulan November Betul Betul Beli Adistia Mungkin ada yang Mau disampaikan juga Nggak buat Dikers Bali Melihat tadi kan Sebetulnya Arak-arakan Atau mungkin Juga konvoynya Ini lumayan meriah Dari kedua belah pihak Betul Apakah mungkin Sedikit menimbulkan Kemacetan Di sekitar KPU sana Betul Jadi memang Untuk pasangan Yang pertama Mendaftar Yaitu Bapak Wayangkoster Dan Nyoman Giri Prate Ini Rombongan Iring-iringan Pendukung Ataupun juga Simpatisan Dari pasangan ini Itu Mengadakan Ataupun membuat Sebuah Irohkan budaya Begitu Jadi mereka Tadi sekitar Pukul 7.30 Pagi tadi Mereka berkumpul Di kantor BPD PDP Perjuangan Yang memang Tidak Lokasinya tidak jauh Tidak jauh Dari lokasi KPU Jadi sekitar 300-500 meter Mereka tadi Berkumpul Dan kemudian Start jalan Sekitar pukul Sungai 9 Menuju jam 9 Mereka berjalan Dengan iring-iringan Kira budaya Itu tadi Jadi mereka Mengerangkul Teman-teman Seniman Dan juga Anak-anak muda Untuk ikut Meramaikan gitu Memberikan Semangatnya gitu kan Jadi tadi ada juga Tarian Kemudian ada Ogoh-ogoh Dan Dan juga Tentunya diiringi oleh Instrumen-instrumen Bali Yang Sangat khas gitu Dan memang Dan memang Ini dan Tadi Memang Tempat Apa namanya Terjadi Kepadatan Begitu ya Jalan Cukup tersendat Karena memang Ini dihadiri Ratusan Mungkin ada Sekitar 300-500 Pendukung Yang Ikut Dalam Rombongan Ini Jadi Sekitar Tengah jam Tengah jaman Mungkin lalu lintas Agak terganggu Namun Untuk sekarang Ini Kondisi Di depan KPU Sendiri Jalanan Sudah Sudah Mulai bergerak Begitu ya Sudah mulai Tidak Menumpuk Di titik Dekat KPU Dan Saat ini Juga Dilaporkan Indi Dan Ariel Memang Diwarnai Juga sedikit Demonstrasi Dari mahasiswa Yang sedang Melakukan Demonstrasi Di depan sini Namun Secara Kondusif Masih terpantau Aman Begitu Mereka Melakukan Demonstrasinya Berarti untuk Pasangan Degajah Sama PAS Nanti Di jam 12 Apakah Mungkin Akan ada Iring-iringan Yang sama Oke Kalau Untuk Pasangan Degajah Atau Demuliawan Area Dan PAS Putu Agus Ratnya Ini memang Informasinya Masih Belum Didapatkan Tapi Memang Kalau Dari Belakang Ataupun Saat Pilpres Ataupun Pemilu Legislatif Kemarin Pasangan Ini Ataupun Dari Partai Gerindra Biasanya Memang Melakukan Hal yang Sama Tapi Saat ini Informasi Yang Didapatkan Masih Belum Belum Ada Begitu Ini Kalau Dari Video Tinggal Tarik Kecak Belum Ada Jadi Mungkin Nanti Bisa Degajah Sama Pas Tiba-tiba Ada Tarik Kecak Betul Tadi Sempat Mau bilang Aduh Ini Sampai 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 Teman-teman Mas Gibral Kayaknya Ada Marching Band Juga Ada Betul Betul Sekali Pendaftaran Yang berikutnya Di hari ini Seperti Akan ada Part 2 Juga Kayaknya Mereka Juga Akan Memberikan Kemperiahan Untuk Teman-teman Yang Mungkin Akan Melewat Dan Melintas Di Sekitaran Kantor KPU Yang ada Di Den Pasar Begitu Ya Bli Ini Kayak Jember Fashion Karnaval Betul Apakah Sudah Ada Bubah Alfian Disitu Ini Mirip Kaya PKB Ini Pekan Kesenian Bali Jadi Pekan Kesenian Bali Kira Budaya Tapi Ini Mungkin Lebih Versi Light Versi Simple Kalau PKB Itu Rame Bli Gossip Dikit Berarti PKB Itu Kapan Kita Nonton Dah Udah Lewat Di Tiap Bulan Apa Biasanya Biasanya Itu Awal Juni Juli Pas Banget Lagi Liburan Sekolah Sepertinya Betul Biasanya Memang Dibarengkan Dengan Libur Teman Teman Sekolah Dan Akan Ada Pawai Kayak Gini Juga Bli Lebih Ramai Lagi Pastinya Oke Siap Berarti Antara Juni Juli Kita Main Kesana Ya Bli Ya Betul Dan Sepertinya Lebih Panjang Arak Arak Nga Cuma 500 Meter Kaya Seru Baet Oke Nanti Kita Sana Jalan Jalan Bli Terima Kasih Banyak Laporannya Bli Betul Ada info Laporan Seza Melukat Nga Itu kan Lagi Di Bali Juga Penyanyi Renby Kita Di saat Orang Orang Parti Sama Tayla Di Jakarta Engga Bli Baru Kemarin Jadi Kemarin Trending Teman Teman Di Jakarta Party Bersama Tayla Live Di Lala Festival Di Bali Ada Yang ketemu Sama Seza Gitu Meluka Tapi Kayak Ini Karena Traveling Sendiri Jadi Tidak Terlalu Selotan Kali Ya Dan Juga Ada Lizo Juga Nyusul Ternyata Jadi Genggengan Itu Disana Terima Kasih Bli Dan Denger Dengarkan Dicapture Sama Netizen Dia Nyawa Motor Naik Motor Pas Dicek Platnya Pajaknya Mati Tapi Belik Lagi Bukan Salah Mereka Itu Salah Karena Minjem Soalnya Lebih kebanyak Ke acara gosip Ya Mungkin Di sini Akan dipindah Ke insert Dengar Dengar Ya Terima 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 Tidak Bendaftar Lagi Jadi Bisa Istirahat Nanti Malem Bye Bye